Ketua DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia atau KPPI Provinsi Jambi, Sania Tula Tifa, bersama pengurus dan panitia melakukan audiensi dengan pemerintah Provinsi Jambi, sekaligus mengundang Gubernur Jambi untuk membuka secara resmi musda 2 KPPI Provinsi Jambi pada 25 Oktober mendatang. DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia atau KPPI Provinsi Jambi melakukan kunjungan dan audiensi dengan pemerintah Provinsi Jambi. Senin siang 4 Oktober 2021 di ruang kerja kantor Gubernur Jambi. Audiensi yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD KPPI Provinsi Jambi, Sania Tula Tifa, bersama jajaran tersebut, disambut baik oleh Gubernur Jambi Al-Haris yang digantiki para Kepala OPD di lingku Pemprov Jambi, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang kekak. Dalam kesempatan tersebut, anggota DPR RI, Sania Tula Tifa, selaku Ketua DPD KPPI Provinsi Jambi menampaikan, pada tanggal 13 Desember 2016 telah terbentuk susunan ketengurusan dan kembali diadakan musyawarah daerah 2 untuk pemilihan ketua baru pada tanggal 25 Oktober 2021, sekaligus mengundang Gubernur untuk membuka secara resmi musda tersebut nantinya. Lebih lanjut, Sania juga mengharapkan dukungan Kepala Daerah pada 30% keterwakilan perempuan dalam politik dan ini wadah perempuan pengurus politik lintas partai menjadi organisasi yang menyatukan tujuan. Kita tadi dari DPD Kapus Perempuan Politik Indonesia Provinsi Jambi, audiensi dengan beliau menyampaikan bahwa sementara lagi DPD KPPI Provinsi Jambi akan melaksanakan musda, musda untuk pemilihan ketua baru dan kita ingin difasilitasi tempat dan segala sesuatunya untuk keperluan musda. Dan setelah musda kita juga akan menyusun program kerja ya, program kerja yang tentunya akan butuh support dan juga anggaran dari pemerintah provinsi. Jadi beliau tadi sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan kita dan juga program kerja dan kita tadi juga minta sekretariat lah, kantor sekretariat. Sementara itu Gubernur Jambi Alhari sangat mendukung partisipasi perempuan dalam politik guna mendukung arah kebijakan pembangunan dan mendorong perempuan aktif membina masyarakat. Alharis mengharapkan KPPI dapat membantu menjalankan program-program Pemprov Jambi di bidang UMKM dan lain sebagainya. KPPI ini kan adalah penyatuan perempuan partai politik. Jadi mereka ini lintas partai dan mereka adalah perempuan yang hebat saya kira. Jadi mereka ini kan ada ormas ya, jadi ormas walaupun dia dari partai politik tapi dia digambungkan oleh ormas-ormas. Jadi tentu saya sangat demilai sekali bahwa beliau hantar di sini pada hari ini untuk persiapan musyawarah Kampus Kumpulan Indonesia, Jambi. Ada pemusyawarah daerah DPD KPPI telah mendapat dukungan Gubernur Jambi Alharis agar dapat terselenggaran, serta memiliki sekretariat guna menampung aspirasi dan pertambangan partisipasi politik perempuan. Dian Cenceng CTV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!